Oke teman-teman, nah ini merupakan salah satu produk terbaru J1 ya dengan kode DCJ ini yang saya pegang, warnanya warna tan kita ada dua pilihan yang pertama warna tan, yang keduanya warna kopi ini bahan sendiri kulit sapi asli, artikel crazy horse standar Indonesia ya, kualitasnya bagus nih kalau standaran ya di Indonesia rata-rata CH-nya pakenya seperti ini nah kita ngebahas dulu fitur ya fiturnya disini ini fitur dalam bisa dilihat tampilan dalamnya yang pertama bagian slot ya disini kita membuat desain untuk dua slot tapi di satu slotnya mampu menampung hingga dua slot kartu yang tersimpan secara aman dan nyaman ya tidak pelonggaran ataupun kesempitan ini sebagai contohnya ini yang satu slot ini masih enak tuh ditariknya ini ada empat bisa empat kartu ini disini juga bisa empat kartu sih pada dasarnya cuma karena memang saya punyinya kartunya cuma segini ini jadi diperlihatkan dua aja nah untuk ininya ada fitur slot tersebunyi atau sapu tersebunyi disini bisa dimasukkan buat kartu juga buat nyelipin uang entah itu buat mantan pacar ataupun siapa gitu ini bisa loh disini jadi bentuk tampilannya seperti ini oke selanjutnya untuk sapu utama ya disini untuk dalam ini untuk uang ukuran 100 ribu atau 50 ribu ini ngepas banget sehingga tidak ada space yang mubazir ataupun space yang berlebihan yang akan membuat bentuk terlalu besar ya sehingga mengakibatkan kurang nyaman ketika berada di dalam saku ini pas banget dan ketika dilipat pun posisinya enggak kebuka nah posisi rapinya begini nah tetep aja ngebentuk kurang lebih tebalnya segini ini coba saya masukin dengan 6 kartu ya kalau 10 ya kurang lebih agak tebalan dikit lagi ya karena kalau slot banyak itu pengen tipis ya rasa-rasanya kurang mungkin karena dari kartu yang kita tumpuk juga kan itu udah ngebentuk tebal ya jadi tidak terlalu tebal jika dimasukin 10 kartu nantinya ini masuk loh untuk 10 kartu simple nyaman plus satu lagi ini dibuat dari full kulit asli tidak ada kuring tidak ada kain tambahan di dalamnya ini full kulit semua ya dalamnya tuh dengan ketebalan kulit ini standarnya 0,6 mili sehingga memberikan tingkat kekuatan yang lebih ya jika dibandingkan dengan bahan yang ketebalannya di bawah ini yang biasa di aplikasikan ke dompet pada umumnya karena kenapa tebal lebih kuat nah salah satunya ini dijahitan nih kalau terlalu tipis kan lama-kelamaan lubang-lubang lubang-lubang bekas jarum ini bisa menimbulkan robe ke samping hingga menyebabkan benang putus dan lain-lain kalau lebih tebal kan lebih kuat lebih kokok ini dalam keadaan kosongnya ya teman-teman ya maksudnya kosong disini tuh belum saya isi dengan kartu ataupun uang jadi kurang lebih ketebalannya segini bentuk dalamnya ketika belum diisi kartu seperti ini ya salah satu kelebihannya sudah saya sebutkan tadi ini dibuat dari full kulit asli loh slotnya tuh dari segi tebalnya kan tebal kenapa harus dibuat tebal seperti ini memang kita sengaja biar dompetnya tuh lebih awet ya karena gak gak akan mudah robe ataupun jahitannya copot ini full kulit kedalamnya juga tuh sama semuanya full kulit begitu pun sebelah sininya sama full kulit dan satu lagi yang membuat kesan istimewanya tuh untuk bagian finishing pinggir ya tidak kita lipat nih jadi kita ratain aja nih pas finishing pinggirnya tidak dilipat sehingga biasanya dompet dengan karakter seperti ini lebih kelihatan bahwa ini tuh kulit asli terus yang kedua jahitan samping ini kalau dibikin teknik seperti ini pastinya akan lebih kuat ya karena apa? bahannya tebal beda sama yang dilipat kan tipis nih biasanya mudah copot yang dari bagian sininya salah satu kelebihan dari pada dompet ini tentunya yang pertama bahan yang digunakan adalah 100% kulit asli kulit sapi artikel crazy house standar Indonesia ya dimana crazy house ini memiliki satu keunikan yang memang tidak ditemukan di artikel-artikel kulit sapi lain misalkan vintage ini kayak begini nih kita coba bosok-bosok pakai ini pakai kuku saya tuh sampai ada bekasnya seperti ini tidak melontok dan ini lama-kelamaan hilang terus satu hal lagi kelebihannya kulit artikel crazy house ataupun CH ini semakin lama dipakai maka akan semakin mengkilap jadi tampilannya akan lebih mengkilap kayak gimana gitu ya bukan kusam gak jelas tapi mengkilap bagus nah ini kelebihannya kalau ada sering yang bilang ke saya kan coba kan tes dibakar sebetulnya itu ah kalau ngetes kadar dibakar ya semua bahan juga sekarang yang sintetis juga banyak kok yang tahan bakar sebetulnya jika pengen mengetahui kulit asli mudah sih bisa dilihat dari ininya aja nih dari belakangnya ya kalau di gini tidak merudul sampai dipotong pun atau kita robek tidak ada benang ataupun apa yang diikut merudul itu dipastikan kulit asli tapi setidaknya kalau ini mau kita coba bakar oke kita tes bakar kamera fokus segini kurang nah kita coba bakar nih lamain aja tuh ini gak sebentar sebentar ya ini panas loh ada bekasnya gak 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 ada kan oke ya 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 ya